Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat hidupan misteri Kali ini kami akan membahas tentang Mengungkap sosok Satrio Peninggit tiba di Indonesia Dalam kesana budaya Jawa Sosok Satrio Peninggit dipercaya sebagai figur Yang mempunyai kesaktian dan wibawa bak seorang raja Menurut penuturan Permadi Esa Poliktokus Sekaligus Paranorman mengatakan Satrio Peninggit atau Ratu Adil Bakal muncul jika kondisi di Indonesia Telah mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan Dari nama yang disandangnya Peninggit berarti masih tersembunyi Atau memang belum saatnya muncul Jika waktunya belum tiba Sosok misterius tersebut Bakal naik ke tampuk kekuasaan tertinggi di Indonesia Yang menjadi teladan Harapan dan mengayomi rakyatnya Konon beberapa pemimpin di negeri ini Juga pernah dikaitkan dengan figur Satrio Peninggit Seperti apa sosok misterius itu sebenarnya Bakal muncul saat kondisi di Indonesia Mencapai titik terendah dan penuh huru hara Dalam istilah Jawa Zaman kalabendu Atau kondisi rakyat Indonesia Yang telah mencapai titik kemerosotan yang paling dasar Bakal menjadi tanda Adanya petaka besar yang melanda negeri ini Menurut Permadi Esa Satrio Peninggit yang dinanti-nanti masyarakat Akan muncul ke permukaan Bisa dibilang kemerosotan moral Gancuran budi pekerti Dan hawa nafsu yang meraja lela Pada saat itu menjadi waktu yang tepat Bagi sosok misterius tersebut untuk keluar Sosok bijaksana yang bakal membawa Indonesia Keluar dari zaman kegelapan Sosok misterius yang bakal pimpin Indonesia Keluar dari kehancuran Saat kemuculannya Satrio Peninggit atau Ratu Adil ini Nantinya dipercaya membawa tiga karakter Yang melambangkan kebajikan Pertama Satria Bayangkara Yaitu sosok pemimpin yang bersikap adil Berjiwa pemaaf terhadap lawan-lawan politiknya Dan mengayomi Kedua Satria Pinandita Satria adalah sosok pemimpin yang religius Jujur Adil Tegas Dan mengemban amanah kemaslahatan umat Dan yang ketiga Satria Raja Adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyat Bukan abdi negara untuk kekuasaan yang korup Kehadirannya telah diramalkan oleh Prabu Jayabaya Prabu Jayabaya Telah meramalkan Satrio Peninggit Jauh sebelum Satrio Peninggit banyak dibicarakan di arah modern ini Prabu Jayabaya Dalam tulisan bukunya Jangka Jayabaya Telah merambalkan sosoknya Ciri-ciri itu disebutkan adanya sosok dewa Yang tampil berbadan manusia Berpara seperti Batara Krishna Berwatak seperti Baladewa Dan bersenjata Trisula Weda Berwujud sebagai manusia biasa Dirinya juga dikenal Sebagai figur yang sakti mandraguna tanpa haji-haji Tokoh besar Indonesia yang kerap dikaitkan dengan figur Satrio Peninggit Menurut budayawan Jawa Hazi Sidayatullah Ada tujuh figur Satrio Peninggit Yang sempat dikaitkan maknanya Dengan pemimpin bangsa ini Mereka adalah Satrio Kinunjoro Murwo Kucoro Yaitu Soekarno RI 1 Satrio Muktiwipo Kesandung Sambar Yaitu Soeharto RI 2 Satrio Cinumput Semula Atur Yaitu Bejahabibi RI 3 Satrio Lelono Topong Rame Yaitu Gusdur RI 4 Satrio Peninggit Hamung Tu Yaitu Megawati RI 5 Satrio Boyung Pembukaan Enggapuro Yaitu SBY RI 6 Dan Satrio Pinandito Sinisian Wahyu Yaitu Jokowi RI 7 Untuk yang terakhir Masih banyak penafsiran dari berbagai kalangan Tentang sosok Jokowi Sebagai Satrio Peninggit Beradaannya kerap menjadi bahan politik Namun sayangnya Tensi politik yang cenderung memanas dari hari ke hari Seakan berputar liar Mencatut makna dari sosok Satrio Peninggit itu sendiri Yang jelas keberadaan Sang Ratu Adil Masih menjadi misteri Hingga waktu yang ditentukan tiba Sosok yang bakal menjadi Satrio Peninggit di negeri ini Semuanya masih abu-abu alias amar Meski hanya sebatas dikatakan Sebagai mitos dan ramalan Toh figur yang dipercaya Bahkan melekat pada salah satu toko besar di tanah air ini Lantas siapakah dirinya Kemudian Sabdo Palon akan datang bersama dengan Satrio Peninggit Pemimpin dari zaman Edan Sabdo Palon akan menjadi penjaga wahyu kekuasaan Bagi lahirnya Satrio Peninggit Dia adalah Ratu Adil Pemimpin sejati dari zaman Edan Yang bisa membawa menuju pencerahan Sabdo Palon menelan kekecewaan yang sangat amat Ketika Sang Prabu Parwijaya V Memeluk agama Islam Dia merasa bahwa dirinya telah terperosok Sudah menjadi jawan ke Arab-Araban Dan hanya nurut ikut-ikutan Tidak ada gunanya saya asuh Saya malu kepada bumi dan langit Malu memomong orang tolol Saya mau mencari momongan yang bermata satu Yaitu yang mengerti Dan tahu tujuannya beragama Tidak mau saya memomong paduka Begitu kata Sabdo Palon Sabdo Palon telah mengaku Masuk 2003 atau 2003 tahun Raja-Raja Jawa Namun satu pun tidak ada yang mengubah agamanya Semua Raja-Raja yang diasuhnya tetap memegang teguh Agama yang menjujung tinggi budi pekerti Kecuali Sang Prabu Parwijaya V Yang meninggalkan agama leluhurnya Di balut kekecewaan Sabdo Palon berkata Bahwa dirinya akan memisahkan diri dengan Sang Prabu Dia tidak akan pergi Melainkan moksa Dia akan menjadi semar Yang artinya sekalian meliputi wujud Tidak tampak secara kasap mata Di dalam seradar Mokanduli sebutkan Bahwa semar dipercaya merupakan Utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi Atau Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk menjalankan tugas Agar manusia selalu menyembah Dan bertakwa kepada Tuhan Selalu bersyukur dan eling Serta berjalan pada jalan kebaikan Saat ini Indonesia tengah memasuki tahun politik Menuju pembilan presiden 2024 Bicara soal pemimpin tanah air Kerap dikaitkan dengan ramalan Jayabaya Tentang Satrio Peninggit Soal Satrio Peninggit menjadi Salah satu ramalan Prabu Jayabaya Yang paling populer Lantas apakah ramalan tersebut Sudah terbukti Prabu Jayabaya meramalkan bangsa Indonesia Akan memasuki zaman kalabendu Atau carut marut Pada saat itu terjadi Satrio Peninggit Akan datang membawa Indonesia Keluar dari situasi kalabendu itu Prabu Jayabaya Memulai ramalan dengan mengungkapkan Situasi di Tanah Jawa Sebelum kemunculan Satrio Peninggit Situasi yang digambarkan Berupa keadaan Tanah Jawa Yang dirundung masa-masa kegelapan Terima kasih telah menonton!